Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini aku mau membahas soal matematika SD MI kelas 5 Dan ini buku yang akan saya gunakan Dan pada hari ini saya akan membahas di halaman 43 Yang rom C, kerjakan soal-soal di bawah ini Sekarang kita bahas soal pertama Pak Aris membeli 7 1 per 2 kg anggur Anggur tersebut akan dibungkus dalam kantong plastik kecil Setiap kantong plastik berisi 1 per 4 kg Berapakah jumlah kantong plastik yang dibutuhkan Pak Aris? Untuk memerjakan soal seperti ini Caranya adalah menggunakan hitong bagian 7 1 per 2 kg dibagi 1 per 4 kg Kemudian 15 per 2 kg dikali 4 per 1 kg Kilogram dengan kilogram boleh dicoret Setelah itu kita lihat 2 dengan 4 2 kali berapa hasilnya 4? Jawabannya 2 Maka sama dengan 15 per 1 dikali 2 per 1 Maka jawabannya adalah 30 per 1 sama dengan 30 Jadi banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan adalah 3 Dan langsung ke soal nomor 2 Bu Winda memiliki persediaan gula sebanyak 1,5 kg Saat ke pasar Bu Winda membeli lagi gula sebanyak 3,25 kg Setelah digunakan untuk membuat kue Gula yang tersisa sebanyak 1 per 2 kg Berapa banyak gula yang telah digunakan Bu Winda untuk membuat kue? Yang harus kita lakukan pertama dana Menghitung dulu total bulannya Jadi 1,5 kg Ditambah 3,25 kg 3 per 2 ditambah 325 per 100 Penyebutnya jadi 100 Maka 150 ditambah 325 Sama dengan 475 per 100 Setelah itu Yang kita cari banyaknya gula yang digunakan Maka banyaknya gula yang digunakan Sama dengan 475 per 100 Dikurangi 1 per 2 Penyebutnya masih sama Yaitu 100 Maka 475 Dikurangi 50 Sama dengan 425 Per 100 Jika dibentukkan desimal Menjadi 4,25 Jadi Jadi gula yang terpakai adalah 4,25 kg Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 Sebuah kelas terdiri atas 40 anak Akan melaksanakan kerja bakti Membersihkan kelas dan halaman 1 per 8 bagian dari mereka Mengatur rak buku 1 per 4 bagian Membersihkan kelas Dan 5 per 8 bagian lainnya Membersihkan halaman Tentukan A Banyaknya anak yang mengatur rak buku B Banyaknya anak yang membersihkan kelas Dan yang C Banyaknya anak yang membersihkan halaman Caranya kita Cari yang Mengatur rak buku Yang A Mengatur Rak buku Sama dengan 1 per 8 Dikalikan 40 Anak Maka yang mengatur rak buku adalah 8 Dikali berapa Hasilnya 40 Jawabannya 5 Maka yang mengatur rak buku adalah 5 anak Kemudian Yang B Membersihkan kelas 1 per 4 Dikali 40 Anak 4 kali berapa Hasilnya 40 Jawabannya 10 Maka yang membersihkan anak ada Membersihkan kelas ada 10 Anak Kemudian yang C Membersihkan halaman Ada 5 per 8 Dikali 40 Anak Maka jawabannya 8 Kali berapa Hasilnya 40 Jawabannya Kali 5 Maka 5 Kali 5 25 Anak Jadi Yang mengatur rak buku ada 5 Anak Yang membersihkan kelas ada 10 Anak Dan Yang membersihkan halaman ada 25 Anak Kali 5 Kali 2 Kali 5 Anak Kai 5